Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Sepertinya Indra ke-6 Dhafri akan sangat membantu Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya Para penonton pun dibikin terkejut dengan plot twist atau kejutan dalam cerita alur sinetron Tajwid Cinta Dimana ketika Dhafri bangun dari koma ya kawan-kawan Dhafri ternyata mempunyai kekuatan baru Ya Dhafri bisa melihat masa depan Atau Dhafri bisa merasakan adanya bahaya terhadap orang lain Ya intinya insting Dhafri meningkat tajam ya kawan-kawan Hal itu terlihat dengan jelas pada saat Dhafri, Siva, Bu Nadia dan juga Pak Rahmat Mau pulang ke rumah Dhafri merasa tidak nyaman melewati jalan tersebut Apalagi melalui jembatan Karena Dhafri melihat bahwa jembatan tersebut akan roboh Dan benar saja Pada saat Pak Rahmat menanyakan kejadian itu pada pihak polisian Mengapa jalan ditutup dan dialihkan Ternyata memang benar jembatan tersebut roboh Dan banyak sekali korban jiwa Karena banyak sekali mobil yang masuk ke sungai Dan tak hanya itu Pada saat malam hari ketika Dhafri sedang terpidur Tiba-tiba Dhafri terbangun Dan melihat ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan Ya ada seorang yang ditikam oleh penjahat ya kawan-kawan Dan pada saat Siva mengantar Dhafri ke tempat Dimana Dhafri menginginkan tempat itu Ternyata benar disana ada seseorang yang membutuhkan pertolongan Dhafri dan juga Siva Karena orang tersebut baru saja ditikam oleh seorang penjahat Tentunya Ini akan menjadi hal yang baru ya kawan-kawan Dalam alur cerita sinetron Tajwi Cinta Ini adalah karakter baru dari pemeran utama Dhafri dan juga Siva Ya setidaknya sampai dengan saat ini Dhafri dan juga Siva masih bisa bahagia ya kawan-kawan Belum ada karakter baru yang akan merusak keharmonisan dan juga kebahagiaan mereka berdua Bahkan di episode sebelumnya Mimin yakin para emak-emak atau pecinta sinetron Tajwi Cinta Pasti melewat ya kawan-kawan ketika melihat adegan Siva yang memotong rambut Dhafri Ya disitu terlihat dengan jelas bagaimana Siva dan juga Dhafri terlihat sangat bahagia ya kawan-kawan Siva terlihat begitu antusias untuk memangkas rambut Dhafri Ini adalah adegan yang paling ditunggu-tunggu ya kawan-kawan oleh para pecinta sinetron Tajwi Cinta Dan memang benar adegan-adegan seperti ini memang mampu untuk membuat para pecinta sinetron Tajwi Cinta menjadi bahagia Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Padahal sebelumnya para penonton sudah marah ya kawan-kawan Sudah ketakutan jika nanti Dhafri Amesia atau lupa ingatan dan ingatan Dhafri justru malah kepada Alina Tapi semua dugaan itu langsung terbantahkan ya kawan-kawan ketika Dhafri justru malah semakin bucin kepada Siva Dan semakin cinta terhadap Siva Bahkan Dhafri justru malah bersikap dingin terhadap Alina ya kawan-kawan Semua itu tentunya di luar dugaan para penonton Ya kemarin banyak sekali para emak-emak yang ngamuk karena tidak mau jika ada adegan lupa ingatan ya kawan-kawan Karena sepertinya para penonton tidak suka melihat Siva terus menerus menangis Apalagi jika melihat Dhafri lupa ingatan pasti Siva akan menangis setiap hari Ya namun untung saja semua kekhawatiran para penonton tidak terjadi ya kawan-kawan Yang terjadi malah justru sebaliknya Dhafri dan Yusufa semakin terlihat romantis Ya mungkin ini adalah momen-momen paling berharga dalam kehidupan mereka ya kawan-kawan Dimana mereka bisa menghabiskan waktu bersama tanpa adanya permasalahan yang datang dalam kehidupan mereka Gunadia dan juga Pak Rahmat juga bisa memaklumi Karena memang Dhafri baru saja sembuh dari koma Sehingga mungkin saja Dhafri masih memiliki efek samping Sehingga kelakuan Dhafri akhir-akhir ini memang sedikit berbeda dari biasanya Ya semoga saja memang kedepannya hubungan Dhafri dan juga Siva akan semakin baik Semakin romantis dan pastinya semakin membuat para penonton terbawa suasana ya kawan-kawan Ya semoga memang kedepannya tidak ada lagi orang-orang jahat yang berniat untuk mencelakai keluarga Siva dan juga Dhafri Serta keluarga Bu Nadia ya kawan-kawan Karena memang seandainya nanti akan ada orang yang menjahat keluarga mereka Dhafri pasti akan menyadari hal itu lebih cepat ya kawan-kawan Karena memang Dhafri sekarang memiliki indera ke-6 Atau mungkin bisa disebut kelebihan yang sangat luar biasa Yang bisa merasakan adanya bahaya yang akan menimpa keluarganya Wah 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 memang luar biasa sih ya kawan-kawan Ini nih yang episode tadi tidak nonton Pasti sangat menyesal Karena episode tadi memang bener-bener full senyum ya kawan-kawan Full bahagia Satu episode hampir penuh dengan adegan Siva dan juga Dhafri yang sangat-sangat luar biasa Nah makanya jangan lupa untuk terus support sinetron Tajwi Cinta apapun keadaannya ya kawan-kawan Karena memang sinetron Tajwi Cinta itu selalu memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa Jangan tertipu oleh trailer Jangan tertipu oleh potongan-potongan adegan Karena itu semua bisa membuat kita semua salah paham Lebih baik tonton langsung dan juga nikmati alurnya Agar kita semua bisa melihat banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi Nah menurut teman-teman bagaimana nih kira-kira episode yang akan datang Hal-hal baru apa yang akan terjadi kepada Dhafri dan juga Siva Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh